BANDUNG RAY MALAM Dalam rangka memperingati hari kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia, warga Sadu Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, membentangkan bendera raksasa berukuran panjang 100 meter dan lebar 6 meter di sebuah jembatan rel kereta api tua. Usai memasang bendera, warga bersama puluhan santri memberikan penghormatan serta menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya bertepatan dengan detik-detik pembacaan teks proklamasi pukul 10.17 waktu Indonesia Barat. Bendera raksasa ini sengaja dipasang di sepanjang jembatan rel kereta api tua yang dapat terlihat dari Jalan Raya Soreang Ciwidei sebagai ajakan terhadap masyarakat untuk membangkitkan kembali rasa nasionalisme di tengah pandemi COVID-19. Alhamdulillah dengan adanya pemasangan bendera memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 Alhamdulillah bangga sebagai masyarakat menyambut antusias yang sudah berlaku di kampung Cijagra, Kuetan, Desa Cilame, Kecamatan Soreang. Sebelumnya sudah ada yang pernah pasang bendera seperti itu? Belum pernah, ini pertama, apalagi ini yang pertama dan paling panjang. Warga pun menyambut antusias pemasangan bendera raksasa yang baru pertama kali dipasang di sepanjang jembatan rel kereta api ini dan berharap dapat menumbuhkan rasa nasionalisme masyarakat. Anima dari masyarakat sendiri mendukung ya? Mendukung banget, jadi mereka sangat antusias dalam ikut serta pemasangan bendera pengibaran hingga tadi upacara sejenak ya untuk memperingati hari ulang tahun dirgahayu untuk Indonesia, kemerdekaan hari Indonesia yang ke-75. Selain memasang bendera di sepanjang jembatan, masyarakat saduk pun memasang bendera raksasa di atas bukit dengan ukuran lebih besar sepanjang 200 meter. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV